. Dalam rekaman kamera pengawas tampak kawanan pelaku pencurian berjumlah tiga orang tengah melancarkan aksinya, menggasak satu nit sepeda motor di salah satu rumah di kawasan Soekarame, Bandar Lampung. Dengan cara mengendap-endap, para pelaku dengan santai membobol kunci gerbang rumah dan membawa lari sepeda motor yang tengah terparkir. Dari bukti rekaman itulah, satuan dari Satreskrim Poresta Bandar Lampung berhasil membekuk satu di antara pelaku perinisial FAS warga Lampung Tengah, serta membekuk dua tersangka lain perinisial YS dan STA setelah melakukan aksi serupa di lokasi berbeda. Satreskrim Poresta Bandar Lampung, Kompol Devi Sujana menuturkan bahwa dalam melancarkan aksinya, ketiga pelaku sengaja berkeliling untuk mencari sasaran pencurian. Dan dari pengungkapan ini, polisi juga menyita sejumlah barang bukti di antaranya sepeda motor, hasil curian, dan kunci letter D. Dia, kita lakukan interogasi semalaman, hunting di mana saja yang menurut mereka memungkinkan dan mudah untuk dieksekusi, baik itu di minimarket yang misalkan tidak ada yang jaga, tidak ada yang tukang parkir maupun di tempat-tempat lain. Ya, yang menurut mereka gampang untuk mengeksekusinya. Dari interogasi awal sudah berapa TKP, Bang? Kini ketiga tersangka harus mendekam di sel tahanan Poresta Bandar Lampung. Sementara polisi juga masih melakukan pengembangan untuk mengejar para pelaku lain atau rekan dari para tersangka.